Kepobirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pembahasan pendetapan pro-pemperda Kota Jambi tahun 2025 yang diselengkarakan di gedung DPRD Kota Jambi selasa 19 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna mengenai pendetapan pro-pemperda Kota Jambi tahun 2025. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Kepobirsa DPRD Kota Jambi ke Baswarid Alfareli dan para wakil Kepobirsa DPRD Kota Jambi lainnya. Di mana dalam rapat paripurna tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memutuskan untuk menetapkan pro-pemperda Kota Jambi tahun 2025 ini. Cukup menelahkan dan panjang membahas dan menurutkan berkait dengan kesimpulan pembahasan DPRD yang dituangkan dalam pembahasan DPRD Kota Jambi. DPRD Kota Jambi dan menurutkan pembahasan DPRD Kota Jambi. Yang menurutkan ini yang menurutkan ketahir dan aksi-faksi yang mengema yang menurutkan DPRD Kota Jambi yang disampaikan. Kota Jambi dan menurutkan mekanisme usulan pembahasan DPRD Kota Jambi yang menjadi salah satu poin penting bagi kami DPRD untuk komitmen bagaimana proses pencapaian usulan ini melalui tahap yang bawah yaitu di tingkat kurunan. Kemudian juga ada beberapa juga latihan kami di OPD-OPD yang untuk menambahkan anggaran atau merelaksasikan anggaran itu akan terdapat tepat gunan. Contohnya konsum kampung fokus kami yaitu pengolahan sampah yang memang harus kami backup di tahun depan di tahun 2025 kita harus melakukan penambahan anggaran kembali dan latihan menganggarkan kembali untuk sewa sewa mobil, truk 8 unit untuk pengamputan karena pengalaman kita di 2023 ataupun memasuki 2004 soalan sampah, tingkat kesadaran kerendahnya masyarakat masih membong sampah sembarangan dan tidak ditopangnya dengan jumlah unit yang tidak memadai lagi karena banyak juga unit-unit yang sudah tidak layak pakai sehingga kami memutuskan bangga kita untuk kita menganggarkan untuk sewa. Sandi, Jik TV, Laporkan selamat menikmati